Hutan Amazon Bagaimana sebenarnya pengaruh kedua tempat tersebut? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya serta share video ini pada orang-orang kedekat kalian Letaknya yang sangat jauh antara hutan Amazon dan gurun Sahara membuat banyak yang tidak akan menyangka bahwa hutan terbesar yang ada di dunia tersebut menggantungkan hidupnya dengan gurun pasir terbesar yang ada di dunia Mengapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Goddard Space Flight Center yang dirilis pada tahun 2015 menyebutkan bahwa setiap tahunnya, debu yang ada di gurun Sahara akan terbang tertiup angin sebanyak sekitar 182 juta ton dan akan menyeberangi samudera Atlantik Kemudian, sebanyak sekitar 27 ton debu akan sampai dan tertampung pada hutan Amazon yang ada di Amerika Selatan dengan luasnya yang bisa mencapai sekitar 5,5 juta km persegi Curah hujan yang ada pada gurun Sahara hanya sekitar 20 mm per tahunnya sehingga membuat daerah itu sangat kering Namun ternyata, debu yang ada pada gurun Sahara sangat bermanfaat bagi hutan Amazon yang memiliki curah hujan mencapai sekitar 1.200 mm per tahunnya Debu-debu tersebut sangat bermanfaat untuk memupuki hutan Amazon sehingga membuatnya subur dan banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang Sebuah hal yang sangat tidak disangka mengingat kedua tempat tersebut terpisah dengan jarak sekitar 4.828 km Ternyata, bumi ini memiliki hubungan yang saling melengkapi satu sama lainnya Debu yang terbang dari gurun Sahara hingga sampai hutan Amazon mengandung fosfor yang merupakan nutrisi penting bagi tubuh-tubuhan Pada daerah tropis sendiri, fosfor cukup langka dan tidak mudah ditemukan Inilah mengapa debu yang berpindah dari gurun Sahara menuju hutan Amazon sangatlah penting bagi kesuburan hutan Amazon Ukuran debu yang berterbangan tertiup angin memiliki ukuran 1 per 10 dari diameter rambut manusia yang itu merupakan ukuran yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat tanpa alat bantu Namun, pergerakan dari debu ini dapat terpantau dari luar angkasa menggunakan satelit kalipso milik NASA yang diluncurkan tahun 2006 lalu Debu yang berterbangan tertiup angin tersebut dapat terlihat bagaikan awan yang berwarna kemasan Debu yang tertiup angin dari gurun Sahara menuju hutan Amazon berbeda dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi Itu dipengaruhi oleh perubahan curah hujan yang terjadi di daerah Sahel Sahel sendiri adalah zona perbatasan di Afrika yang membagi antara daerah kering berada di utara dan daerah yang lebih subur berada di daerah selatan Jika daerah Sahel kering, maka debu yang akan tertiup menuju hutan Amazon akan meningkat Namun, ketika daerah Sahel basah, maka debu yang akan tertiup menjadi berkurang Terima kasih telah menonton!